Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semua semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT kali ini kita bertemu lagi di tutorial channel bersama saya Abdul Aziz saya akan membahas tentang harddisk yang tidak terbaca di komputer saat dicolok nah ini untuk kasus yang saya akan beberapa waktu lalu saya menginstall aplikasi untuk mengecek kesehatan harddisk kemudian setelah saya mengecek harddisk itu tidak terdeteksi untuk itu bagaimana solusinya supaya dia muncul ikuti terus tutorial saya baiklah teman-teman disini saya akan memberikan contoh disini ini adalah harddisk internal komputer saya ini eksternal dan ini eksternal satu lagi harddisk eksternal saya yang tidak terbaca aplikasi sentinel untuk memeriksa kesehatan komputer sudah saya hapus dan harddisknya masih belum terbaca juga nah apabila teman-teman mengalami hal yang demikian serupa dengan saya maka bisa melakukan langkah-langkah berikut ini saya menggunakan windows 8 di windows 8 ini klik kanan pada ini kemudian pilih manage kita akan mengecek harddisknya masuk ke disk management di bagian storage disk management sebentar dia akan muncul partisi-partisi yang ada di komputer saya nah kemudian disini ini yang sudah terdeteksi satu dua ini adalah satu harddisk yang di partisi sistem dan tertaku tiga kemudian ada satu lagi harddisk yang belum terbaca disini dan ini dia bagaimana mengatasinya tentu sangat mudah teman-teman lihat disini hanya ini yang muncul sekarang kita akan munculkan dia nah ini ternyata yang harus dilakukan adalah hanya dengan melakukan klik kanan pada harddisk partisi kemudian teman-teman kita pilih change drive letter and punch nah kemudian disini dia pilih add kemudian disini tentukan teman-teman kalau kita melihat dari drive yang ada disini 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 sudah ada C D E sudah ada F belum ada nah disini sudah disarankan F maka kita bisa langsung pilih F pilih OK biarkan dia loading kita menunggu proses ya teman-teman nah lihat teman-teman sekarang harddisk sudah muncul F dengan tulisan dia memiliki letter F kita akan cari disini dan dia muncul disini F nah ini teman-teman dia sudah muncul ini dia F ya berhasil sampai disini kita telah berhasil melakukan mendeteksi ulang harddisk yang sempat tidak terbaca nah buat teman-teman yang mengalami hal yang serupa bisa melakukan sebagaimana tutorial yang telah saya berikan ini semoga bermanfaat tutorial ini dan sampai disini dulu sampai ketemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.